Intro Hotman Paris buat laporan polisi Rasman Nasution siap bertarung di meja hijau Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Rasman Arif Nasution tak gentar dengan ancaman Hotman Paris Hutapea yang mengklaim sudah melaporkan dirinya dan sang klien iklimakim ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik Dia mengaku siap menghadapi Hotman jika memang laporan itu benar Kami siap, sangat siap malah tapi pertanyaannya mana laporan polisinya pasal apa yang dituduhkan ujarnya Pengacara 51 tahun itu menyebutkan dirinya dan iklimakim sudah berunding soal kemungkinan laporan polisi itu Dia mengakui kliennya justru senang jika memang permasalahan ini sampai kerana hukum Dengan begitu, ibu satu anak itu punya kesempatan luas untuk membongkar perlakuan tak menyenangkan yang diterimanya dari sang pengacara Saya tidak bodoh lah menangani kasus tanpa bukti, katanya Rasman mengungkapkan kalau memang Hotman Paris sudah mendaftarkan laporan polisi kliennya akan menjalani pemeriksaan Nanti kami serahkan bukti WhatsApp dari situ polisi kan bisa melakukan pengembangan kasus Hotman Paris Hutapea sebelumnya mengklaim sudah melaporkan Rasman Arif Nasution dan iklimakim atas tuduhan pencemaran nama baik Namun dia memang enggan mengungkapkan di mana laporan itu didaftarkannya Fakta baru hubungan Hotman Paris dengan iklimakim dibongkar aspir ketiga keduanya selalu lakukan ini Fakta baru hubungan antara pengacara kondang Hotman Paris dengan mantan asisten pribadinya iklimakim akhirnya dibongkar oleh asisten pribadi ketiga Baby Goh Baby Goh membongkar kedekatan keduanya sebelum isu pelecehan tersebut tersebar Hotman Paris kini masih menghadapi tuduhan iklimakim mantan asisten pribadinya di tengah kasus tersebut asisten pribadi Hotman Paris yang lain mengungkap fakta kedekatan di antara sang pengacara dengan iklimakim diberitakan sebelumnya iklimakim mengaku mendapatkan pelecehan dari pengacara kondang tersebut kuasa hukum iklimakim Rasman Arif Nasution mengatakan kliennya mendapatkan perlakuan tidak pantas dari Hotman atas isu tersebut aspiri ketiga Hotman Paris Baby Goh mengungkapkan fakta lain saat ditemui Baby Goh mengakui belum mengenal akrab sosok iklimakim aku tahunya belum lama ucap Baby Goh dalam tayangan Youtube Cumi Cumi lantaran Baby Goh, iklimakim dan Hotman Paris sempat terlibat dalam kegiatan syuting bareng Baby Goh menyebut saat itu wanita yang akrab di sapa kim itu suka bergandingan tangan dengan pengacara 62 tahun itu bahkan keduanya dinilai sangat bahagia saat itu yang aku lihat pas syuting mereka berdua sangat dekat suka gandingan tangan si kim ganding Bang Hotman ucap Baby Goh sangat akrab dan sangat senang gitu sangat-sangat happy jadi aku gak melihat hal-hal tidak menyenangkan tandasnya melihat keakrapan mereka Baby Goh sempat mengira isu pelecehan tersebut adalah hoax makanya pas ada kejadian ini aku agak kaget aku mikirnya hoax ah gak mungkin karena belum lama syuting habis itu ada berita ini aku sampai kaget jelasnya tak yakin hotman paris lakukan pelecehan dalam kesempatan yang sama Baby Goh menegaskan tak yakin hotman paris disebut melakukan pelecehan terhadap iklima kim namun saat disinggung soal hubungan khusus hotman dan kim Baby Goh mengaku tidak begitu tahu menurutnya keduanya selalu terlihat romantis di instagram maupun saat bertemu langsung kalau menurut aku gak mungkin abang hotman kayak gitu jelas Baby Goh kalau soal ada hubungan khusus atau enggak aku enggak tahu yang pasti selama aku lihat di instagram dan pasti ketemu mereka sangat akrab dan sangat romantis bungkasnya hotman paris akui punya hubungan khusus dengan iklima kim dikutip tribun news dari youtube cumi cumi hotman paris mengaku memiliki hubungan khusus dengan iklima kim bahkan ia menyebut awalnya sempat tertarik pada mantan aspirinya itu namun perasaan tersebut dikatakan hotman mulai memudar jadi memang kita ada hubungan khusus mula-mula memang aku suka tapi lama-lama aku tidak suka kata hotman paris apalagi disebutkan hotman memiliki banyak asisten pribadi yang dinilai cantik-cantik dikatakannya hal itulah yang membuat iklima kim akhirnya tidak terima hingga melontarkan tuduhan tersebut sehingga dia makin gak suka gara-gara aspiri gue terlalu banyak yang cantik sambungnya dalam kesempatan itu hotman juga menyampaikan pembelaan terkait tuduhan iklima kim diketahui aku bilang sayang kangen langsung dia kirim foto seksi bahkan ada fotonya yang hanya pakai bra jelasnya hotman paris bak gali kuburan sendiri sosok kuasa hukum iklima kim puas dengan ucapan yang malah kuatkan bukti pelecehan belum lama ini pengacara hotman paris utapea membuat pengakuan bahwa dia memang sempat memiliki hubungan khusus dengan mantan asisten pribadinya iklima kim hal itu membuat kuasa hukum iklima rasman arif nasution merasa yakin bahwa hotman paris benar melecehkan kliennya seperti diketahui iklima kim menuding hotman paris melakukan pelecehan seksual terhadapnya hotman disebut melecehkan iklima pada pertengahan februari lalu saat berada di dalam mobil sementara iklima sendiri berhenti dari pekerjaannya sebagai aspri pada bulan maret yang lalu adapun sejak tu dengan tersebut hotman kerap membuat unggahan mengenai iklima kim seolah ingin membuktikan bahwa ucapan iklima adalah salah rasman pun meyakini bahwa hotman berusaha membangun image bahwa hotman paris dan iklima kim suka sama suka walau demikian rasman mengatakan ucapan hotman tentang hubungan khusus dengan iklima telah membantunya terkait hotman paris sempurna sudah pengakuan dia ujar rasman dikutip sosok.id di awal dia pertama dia katakan bahwa iklima kim bukan aspri dia hanya figuran belakangan dia mengaku bahwa mereka punya hubungan khusus apa artinya itu sempurna sempurna sudah lanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati